Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini Di video kali ini saya mau mencoba bermain game PS1 Yang berjudul Colin McRae Rally Di PS4 Slim Hand saya Seperti biasa disini saya menggunakan HP untuk layarnya TV juga ada Cuman saya lagi mau main di HP Dan ini bukan metode remote play Karena remote play itu sistemnya Wii Release Atau tanpa kabel disini saya menggunakan kabel OTG Untuk disambungkan Untuk dari PS4 nyambung ke HP Dan kelebihannya gambarnya Full screen, gak delay, mantap lah bisa sambil rekaman juga Karena disini saya menggunakan aplikasi nex USB Kamera guys Disini untuk baterainya 91% Dari kemarin belum berkurang-berkurang Dan apakah nanti Di akhir bakalan berkurang untuk baterainya Kita lihat aja nanti guys ya Langsung saja disini kita coba guys Nanti di akhir video saya akan tunjukkan untuk baterainya Berapa persen lagi soalnya banyak Soalnya suka ada yang nanya Bang boros baterai gak Oke nanti saya tunjukkan guys ya Untuk baterainya di akhir video Untuk baterai HPnya Disini saya matikan dulu Untuk ininya Soalnya silau Disini saya menggunakan Klem Jadi si HPnya itu Si layar HPnya bisa nempel di stick PS4 nya Menggunakan holder alias klem ya guys Enak pokoknya Bisa sambil rebahan Cuman kekurangannya gak bisa main dari jarak jauh Sedangkan remote play bisa main dari jarak jauh Asalkan kita mempunyai jaringan Jaringan yang bagus Ini dia Inilah dia guys Colin McRae rally guys ya Ini itu kayak dirt rally Cuman versi jadul Kalau dirt rally kan tahun 2007 tuh awalnya Colin McRae rally Ada juga Colin McRae dirt rally Itu yang tahun 2007 Kalau gak salah Kalau ini yang jadulnya nih Champion Champion Coba continue guys Anjay mobil Ini gak bisa fullscreen guys Iya beneran gak bisa fullscreen Ini kayaknya yang Ngebuat emulatornya Kayaknya Dari pihak Sony nya langsung nih kayaknya Soalnya kalau dari orang biasa Ini tuh Biasanya bisa disetting jadi fullscreen Ini gak bisa guys Gak bisa disetting fullscreen Ini tombol star ini nih Untuk Tombol select nya itu Option ya Biasanya Untuk pengaturan Kalau untuk game PS1 yang Yang di mod Ini gak bisa nih Ini malah berfungsi kayak Seolah-olah ini adalah game PS4 Oke inilah dia guys Gambarnya jadi gak fullscreen Gak bisa fullscreen Gak bisa disetting Suaranya kecil guys Oke gambarnya juga gak fullscreen Tapi lumayan lah Ini buat nostalgia guys ya Walaupun saya dulu gak pernah main PS1 Karena Karena dulu itu ya Saya gak kenal dengan yang namanya PS1 guys Dulu itu Gak kenal dengan yang namanya renta-rentalan Pelan banget mobilnya Tapi suara mobilnya bagus Mobil subarunya jadul lagi banget Anjay Wish Wish Nabrak guys Posisi 4 Anjay Rem dulu itu bos Mantap guys Nostalgia nih Checkpoint Ah Juara 5 Juara 5 guys Gara-gara tadi Nyuksruk Kalau dulu Dulu saya gak tau gitu Yang namanya Game kayak beginian Cuman Kalau rally dulu Kayaknya Udah tau sih dulu itu Suka ngedrip-ngedripkan Ngedrip-ngedripkan Dibelokan Kayak lagi ngebayangin Naik mobil Terus di jalan sempit Bisa ngedrip gue begitu Dengan kecepatan tinggi Dulu itu Kalau sekarang Udah ada gamenya Ternyata susah guys Kirain nyetirnya tuh mudah Ternyata susah guys Apalagi game simulasi Susah banget Game simulasi Kalau pake setik Gak enak Harusnya pake steering wheel guys Pake setir asli Enak kayaknya Cuman mainnya juga harus jago Saya main WRC Suka nabrak-nabrak Nyuk-sruk mulu guys Padahal di game arcade Saya jago Padahal Anjay Jago katanya Saya pernah coba Main in force speed ship Baru juga mulai guys Nabrak trotoar Ban langsung copot Udah gitu Langsung game over guys Gila emang Kalau game simulasi Emang ada adegan Ada kayak Kalau nabrak itu Ban bisa copot begitu Kalau di game arcade Nabrak kayu Malah kayunya yang hancur Kalau di game simulasi Malah mobilnya yang hancur Cuman ini game simulasi Jaman dulu itu Nabrak juga gak apa-apa Ternyata Santai-santai aja Mungkin dulu itu tidak mengutamakan Ke realistisan Mungkin sekedar Game rally Game F1 Itu sekedar game arcade doang Asalkan bisa di enjoying aja Kalau sekarang Game kayak WRC Dirt rally Itu susah banget Kalau pakai stick Apalagi udah main need force speed Main game beginian Rally ini Kalau sekarang Susah banget Oke Disini karena udah garis finish Seperti yang saya janjikan tadi Saya akan menunjukkan Untuk baterainya Tadi 91% Dan sekarang masih 91% Dan ini bukan remote play Karena menggunakan Kabel OTG Remote play itu tanpa kabel Oke Semoga bisa menjawab Rasa penasaran kita semua Sekedar gabut aja See you in the next video